Selamat siang teman-teman. Kali ini kami melintas di Perumahan Taman Kebun Jeruk atau TKC Interkon di kawasan Jakarta Barat. Kami ingin mengumumaskan di mana Perumahan Elit ini adalah pemilainya kalangan Sultan. Taman Kebun Jeruk Interkon merupakan salah satu hundian elit di Jalan Murya Ileraya, Kelurahan Srengseng, Kejamatan Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia. Kami saat ini sudah memasuki pintu gerbang Interkon. Maksud kami pintu gerbang Taman Kebun Jeruk Interkon di mana ketika memasuki maupun keluar di Perumahan ini adalah menggunakan kartu akses. Artinya tidak sembarang pengunjung bisa memasuki kawasan ini sebelum melapor ke sekuriti Taman Kebun Jeruk Interkon. Dan kami saat ini sedang mengetap kartu akses untuk memasuki Taman Kebun Jeruk Interkon. Di mana Taman Kebun Jeruk Interkon ini berdiri sejak tahun 90-an dan hunian ini merupakan kapleng yang sangat luas. mencapai puluhan hektar sekaligus menjadi lambang hunian keluarga mapan ataupun kalangan Sultan hingga saat ini. Kami sekarang mengarah ke selatan di Jalan Utama Taman Kebun Jeruk Interkon. Dan setiap pengunjung yang datang ke Taman Kebun Jeruk Interkon akan disambut oleh dua jalan utama, yakni Jalan Taman Jeruk Utama dan Taman Jeruk Bulufat. dan ruas kedua jalan ini sangat lebar serta dihiasi oleh pepohonan rindang yang membuat lingkungan ini atau perumahan kalangan Sultan ini terasa terduh dan tenang. dan pengembang mengusung konsep One Gate System pada perumahan ini sehingga keamanan sudah sangat terjamin selama 24 jam. dan di pintu masuk atau gerbang utama Taman Kebun Jeruk Interkon juga karena menggunakan kartu tes terpasang portal yang dijaga petugas Satpam selama 24 jam. Kenapa Taman Kebun Jeruk Interkon disebut penghuninya kalangan Sultan? Karena memang harga perumahan elite ini sangat-sangat luar biasa mahal. Harga rumah di sini per meter mencapai sekitar Rp45 juta. Sebagai contoh, rumah dengan luas tanah 360 meter persegi harganya mencapai Rp10 miliar. Kami saat ini mengitari kawasan jalan utama Polorbat Interkon untuk melihat sisi kanan kiri di mana perumahan ini memang cukup megah. Kemudian juga penghuninya tidak sembarang orang. Meski termasuk unian lama Taman Jeruk Interkon masih dikelola oleh pengembang PT Interkon Taman Kebun Jeruk yang berkantor atau kantor pemasar yang berlokasi di Jalan Nuria Ilir. Dan beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya harga rumah yang dimiliki kalangan Sultan ini adalah lokasi yang sangat strategis dan didukung oleh fasilitas sekitar yang sangat baik. Kami sekarang menuju ke arah timur yang nanti perumahan ini bisa ada akses keluar di Jalan Joglo Raya. Dan akses ke lokasi Taman Kebun Jeruk Terkon ini juga terbilang mudah karena dekat dengan jalan tol terlebih dengan dibangunnya jalan tol yang menghubungkan antara Jakarta Selatan dengan Kebun Jeruk. Di mana kawasan perumahan ini dekat dengan persimbangan antara jalan tol Jakarta-Tanggarang serta jalan tol lingkar luar Jakarta West atau W2. Kami terus mengarah ke timur dan tampak kerikaran kiri jalan ini memang rumah-rumah sangat begah. Mengenai akses ke kawasan ini bila datang dari Jakarta Selatan seperti Punto Indah atau Pintaro, pengunjung atau pengendara dapat mengakses tol lingkar luar Jakarta W2 dan keluar di gerbang tol Moruya Ilir 2. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 10 menit keluar tol pengunjung bisa sampai ke perumahan, taman, kebun, jeruk, interkon. Dan kami sudah sampai di ujung timur kawasan perumahan ini. Dan perumahan ini akan tembus memang melebar hingga ke jalan Moruya Ilir Selatan maupun jalan Joglo Raya. Kami sekarang mengarah ke selatan. Sementara jika pengunjung datang dari wilayah Jakarta Pusat atau Jakarta Utara, bisa mengakses tol menuju ke Bonjeruk dan keluar di gerbang tol Moruya Ilir 1, yang berjara hanya sekitar 8 menit dari taman ke Bonjeruk Interkon. Kami terus mengarah ke selatan sekarang. Dan fasilitas lainnya adalah penghuni taman ke Bonjeruk Interkon untuk pergi ke pusat belanja di sekitar perumahan ini juga cukup dekat. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hanya berjarak 1 km sudah terdapat 2 supermarket, yaitu Super Rindo, sekitar 3 semata yang di jalan Moruya Iliraya, dan juga terdapat Jameson yang berada di gerbang ujung jalan utama perumahan ini. Selain supermarket, Jameson juga ada klinik kecantikan misalnya, Eternal Dermabuty Clinic atau juga mencari alat rumah tangga dan pertukangan di Jameson Hardware Supermarket. Sedangkan pusat belanja sekaligus hiburan berupa mall, sangat dekat dengan Puri Indah Mall, hanya 3,9 km, dan lokasinya berdampingan dengan Lipo Mall Puri yang jarak temunya hanya sekitar 10 menit dari taman ke Bonjeruk Interkon. Kami sekarang terus mengarah ke selatan. Dan kawasan perumahan ini cukup sepi karena bukan jalanan umum, hanya penghuni atau tamu tertentu yang bisa masuk ke kawasan ini karena menggunakan kartu akses baik di pintu masuk maupun pintu keluar. Dan kami terus akan menuju di ujung perumahan kawasan Interkon ini yang pintu keluarnya di jalan Joglo Raya. Dan siang hari ini, arus kendaraan juga sangat sepi dan hanya ada sesekali kendaraan Roda 2 yang biasanya ojek online ataupun juga tamu yang mengantar pesanan atau barang ke penghuni Taman Kebon Jeruk Interkon. Dan teman Kebon Jeruk Interkon juga memberikan pilihan sekolah terbaik untuk keluarga mereka. Salah satunya adalah sekolah Laswar di Cordoba atau Global Islamic School. Kemudian juga ada lagi tidak jauh dari perumahan ini ada sekolah Kristen Bukit Sion yang memiliki program perlindungan mulai dari jenjang PK hingga SMA. Sementara fasilitas kesehatan juga dekat dengan rumah sakit Pondok Indah, Puri Indah 4 km jaraknya dari perumahan ini yang ditembus dalam waktu 10 menit dan rumah sakit ini berada di naungan rumah sakit Pondok Indah Group. Kami harus berputar arah karena ternyata gerbang keluar yang menuju ke jalan Joglu Raya di sebelah kanan ditutup. Kami akan melewati pintu yang di sebelah kiri menuju ke arah selatan yang menembus ke jalan Joglu Raya. Taman Kebun Jeruk pintu kan juga memiliki berupat atau jalan utama yang dijadikan sebagai jalan umum dahulu tapi sekarang memang tidak diperlakukan lagi hanya untuk penghuni. dan fasilitas di perumahan ini adalah jalan goblek yang lebar pepukunan rindang serta lingkungan perumahan yang tenang. kami akan berputar lagi untuk menuju akses keluar di jalan sebelah kiri ke arah selatan menuju jalan Joglu Raya dan tidak lama lagi akan tiba di gerbang tol maksud kami gerbang keluar dari perumahan Taman Kebun Jeruk ini yang mengakses ke jalan Joglu Raya dan gerbang tol keluar dari sini sudah tampak dari kejauhan dan demikian teman-teman informasi sekelas mengenai perumahan elit Taman Kebun Jeruk Indah Intercon yang pemiliknya dapat dipastikan dari kalangan Sultan Mudah-mudahan bermanfaat Salam dari kami Terima kasih Selamat siang Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati